Hai, what's up YouTube? Welcome back again in the studio. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sebuah video tips dan juga mungkin video inspirasi kepada kalian semua bagaimana sih cara agar channel YouTube kita ditonton oleh orang banyak dan mungkin juga ditemukan oleh orang banyak. Oke, mungkin kalian bisa simak video ini sampai akhir. Oke, teman-teman semua di video kali ini saya akan memberikan sebuah video pembahasannya yaitu bagaimana cara untuk mengetahui konten yang dicari oleh orang lain. Oke, mungkin sebelumnya di sini saya nanti akan berikan ilustrasi kepada kalian dulu bagaimana cara saya mendapatkan banyak subscriber dan juga bagaimana cara saya agar diminati kontennya oleh orang lain. Artinya oleh YouTuber lain bagaimana bisa meminati dari konten saya. Oke, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu untuk dari channel YouTube saya yang paling terdahulu. Nah, oke, kalau kalian pasti sudah bisa lihat video saya yang terdahulu waktu saya membuat video tentang penghasilan YouTube seribu subscriber dan juga tentang bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari YouTube, itu banyak sekali peminat ataupun juga penonton yang melihat video saya. Nah, artinya apa? Artinya dari YouTuber pemula semua itu sangat suka dengan konten yang berbau dengan penghasilan penghasilan ataupun juga tentang pembahasan seputar YouTuber pemula. Nah, dengan banyaknya view pada saat video saya tentang pembahasan penghasilan YouTuber pemula, akhirnya saya melanjutkan untuk membuat video serupa pada channel YouTube saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat konten tentang pembahasan YouTuber pemula. Nah, itu adalah awal bagaimana saya mendapatkan banyak konten yang dicari orang lain dan juga mendapatkan banyak subscriber. Nah, lalu disini saya akan memberikan tips kepada kalian bagaimana cara agar channel YouTube kalian bisa ditonton oleh orang lain. Artinya, channel YouTube kalian itu disukai oleh orang lain. Nah, oke, disini saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu kepada kalian tentang channel yang akan kalian buat ataupun juga video yang akan kalian buat. Oke, anggap saja kalian sudah membuat channel YouTube dan juga ingin membuat video di YouTube, namun masih bingung tentang kategori channelnya. Oke, sekarang disini saya akan gambarkan kepada kalian terlebih dahulu, misalkan kalian bikin channel YouTube tentang konten memancing. Nah, kalau kalian ingin membuat konten tentang memancing pada video kalian, maka kalian harus teruskan video tersebut sampai selanjutnya. Artinya, untuk video nextnya itu harus konten tentang mancing semua, agar channel YouTube kalian itu bisa dicari oleh orang lain. Nah, lalu bagaimana cara untuk membuat konten mancing yang baik? Nah, cara yang pertama yang kalian harus bisa lakukan yaitu adalah meniru dari konten orang lain. Artinya, meniru itu adalah bukan menjiplak ataupun juga menduplikasi. Namun, ikutilah aspek-aspek baik dari konten yang berbau tentang mancing tersebut. Oke, kita bisa ambil disini adalah tentang kategori mancing Indonesia. Nah, kalian bisa klik di kolom pencarian dan kita filter pada kata kunci channel. Nah, disini banyak sekali kata kunci tentang channel YouTube mancing yang sudah sukses. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya, sangat penting sekali bagi teman-teman semua menentukan kategori channel dari awal video. Nah, jadi kalau kalian sudah ingin memutuskan membuat channel YouTube, kalian harus tentukan kategori channel YouTube apa yang akan kalian upload pada video kalian selanjutnya. Nah, kalau kalian sudah membuatkan dan menentukan video tentang mancing, maka kalian buatlah video mancing tersebut secara baik dengan menggunakan aspek-aspek yang dengan thumbnail baik, dengan judul yang baik, dan juga yang lain sebagainya dengan bagus. Nah, dengan begitu, maka nanti channel YouTube kalian akan menjadi dikenal oleh orang lain dan juga pastinya channel YouTube kalian akan lebih berkembang lagi. Oke, teman-teman mungkin itu adalah tadi tips dari saya bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan banyak penonton dan juga channel YouTube kita diketahui oleh orang lain. Jadi, mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian simak dan juga perlu kalian ambil manfaat dari video ini. Salah satunya adalah menentukan kategori channel, lalu kalian juga bisa melihat referensi dari YouTuber-YouTuber lain yang sudah berjaya atau juga sudah berkembang, pastinya dengan kategori yang kalian inginkan. Contohnya, seperti tadi, kalau kalian ingin meniru tentang musik, tirulah YouTuber-YouTuber pemula yang sudah besar. Kalian bisa tiru dengan aspek yang positif dan juga tiru dengan aspek yang bagus. Nah, maka dengan begitu, nanti pasti channel YouTube kalian akan ikut berkembang juga. Oke, teman-teman mungkin segitu saja untuk video kali ini. Semoga dapat sedikit bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Dan mungkin segitu saja, kita akan bertemu lagi di next video. Sampai jumpa.